Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mewaspadai kebangkitan Dewa United saat bersuah pada pekan ke-10 Liga 1 musim 2022-2023. Laga kedua tim yang baru bertemu ini berlangsung di Stadion Indomilk Arena Tangerang, Banten pada Kamis pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Menurut Bernardo Tavares, Dewa United memiliki keinginan besar mencari lebih baik pasca kekalahan 6-0 dari Bali United di pertandingan terakhir di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kianyar, Bali pada Sabtu sore. Pelatih asal Portugal ini menyebut, The Tancel Warrior pun memiliki kualitas untuk meraih hasil berbeda ketika melawan timnya. Jika melihat 6 gol bersarang kegawang Dewa United ketika melawan Bali United, kata dia anak asuh Neil Meiser hanya kebobolan 1 gol dari permainan terbuka. 5 gol lainnya dari bola set-piece. Bahkan penalti yang diterima oleh Dewa United harusnya tidak terjadi. Dewa United saat ini tercerembab di papan bawah klasmen peringkat 13 dengan 10 poin. Hasil dari 3 kemenangan, 1 kali imbang dan 5 kali kalah. Sementara PSM saat ini dalam tren positif di Liga 1, mereka belum pernah menelan kekalahan satupun. Berada di posisi 3 klasmen dengan 20 poin, hasil 6 kemenangan dan 2 kali imbang. Oleh sebab itu, Bernardo Tavares mengantisipasi motivasi tinggi para pemain Dewa United saat menjamu PSM Makassar. Dewa United tampil pincang saat bertemu PSM nantinya. Sang pelatih, Neil Meiser, tak bisa memainkan striker Karim Rossi dan back-nya Dias Angga Putra. Pemain nomor punggung 10 dan 22 ini harus absen karena akumulasi kartu kuning. Sudah mengantongi 4 kartu kuning, namun bagi Bernardo Tavares, itu bukan menjadi masalah untuk Dewa United. Justin menjadi kesempatan bagi pemain lainnya untuk memperlihatkan kemampuannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!